Puji Tuhan, kita sudah tiba di pertengahan bulan 4 Aduh, waktu ini cepat sekali berlalu, betul gak saudara? Kadang-kadang kalau mikir waktu ini, aduh kita ini kejar-kejaran betul ya Dengan mereka semua Nah, maka itu kita harus gunakan waktu hidup yang sebaik-baiknya Setuju? Karena dengan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita, ini singkat Ya, ini singkat Ini semalam Sampai tadi pagi, ada seorang hamba Tuhan masih muda Kalau sudah klik di Instagramnya Ya, namanya Raditya Oloan Sedang sakit yang cukup parah Semalam kami berdoa dengan semua tim Ayo Tuhan beri kesempatan, semua Jangan sampai Tuhan Iblis menang Nah, saudara waktu ini singkat Hidup ini singkat Maka itu gunakan yang sebaik-baiknya Suara-suara yang di dalam Sungguh, gunakan waktu Sampai menunggu hari pembebasan suara semuanya Suara tetap hidup dalam takut akan Tuhan Suara tetap hidup dalam melakukan kehendak Tuhan Nah, inilah waktu yang kita miliki dalam hidup ini Jadi, jangan kita menyerah kalah Baik, tema kita hari ini Belajar untuk tetap menjaga hati kita Supaya tetap murni Tetap bersih Tetap berkenan kepada Tuhan Saudara, apa saja yang Tuhan buat atas hidup kita Selalu dimulai dengan hati kita Saya ulangi Apa saja yang Tuhan buat Lewat hidup kita Selalu dimulai dengan hati Di dalam hati Maka itu kita tidak bisa dan tidak boleh Menilai seorang pun Lewat apa yang kita lihat dengan mata Itu tidak bisa Maka itu Tuhan Yesus berkata Jangan kita menghakimi orang Hanya melihat seseorang Dari luarnya saja Tidak Kita harus percaya Yang paling tahu isi hati kita Adalah kita sendiri Dengan Tuhan Tidak ada orang lain yang bisa tahu Isi hati kita Bahkan suami istri yang sudah menikah sekian puluh tahun sekalipun Tidak akan bisa ngerti Isi hatinya masing-masing Hanya Tuhan Yang bisa ngerti Dan paling tahu Maka itu Melihat orang berkelakuan begini Melihat orang berkelakuan begini Melihat orang berkelakuan begitu Kita tidak bisa menghakimi Karena kita tidak tahu Apa yang dibuat secara hati Atas orang-orang itu Yang tahu cuma orang itu Dengan Tuhan sendiri Jelas ya Jadi Bapak kita selalu melihat hati Bukan melihat apa yang di luar Baik kita akan baca Matius 13 Matius 13 Mulai ayat yang ke 18 Matius 13 Mulai ayat 18 Jadi kita tidak bisa sombong dalam hidup ini Karena kita melihat seseorang Dari penampilan luar Tidak bisa Kita harus melihat yang di dalam itu Karena itu Dengarlah arti perumpamaan penabur ini Kepada setiap orang Yang mendengar firman Tentang kerajaan surga Setiap orang Yang mendengar firman Tentang kerajaan surga Tetapi tidak mengertinya Mendengar Tapi tidak mengerti Ayo kita jujur pada diri kita sendiri Serai enggak Kita mendengar orang ngomong Dengar loh Jelas Suaranya jelas Kata-katanya juga jelas Tapi jujur Bisa enggak Kita enggak ngerti Bisa Padahal orang yang ngomong kepada kita Itu pakai bahasa Indonesia Bahasa yang kita ngerti Tapi kok Enggak ngerti Nah begitu mendengar firman Tentang kerajaan surga Dengar Tahu isinya yang dibicarakan apa Tahu Tapi tidak mengerti Datanglah si jahat Dan merampas Yang ditaburkan Perhatikan tempat penaburan itu Dan merampas Yang ditaburkan Dalam Hati Orang itu Bukan dalam pikiran Tapi dalam hati Saudara Pelan-pelannya kita mengerti Berapa waktu yang lalu Kita pernah belajar Telinga kita Yang kelihatan Yang jasmani ini Ya cuma dua ini Jangan sampai ada orang Telinganya tiga Oh Jangan itu menakut Tapi Di hati kita Dan di pikiran kita Saudara percaya tidak Ada Telinga-telinga Yang lain Jadi Telinga jasmani Cuma dua Tapi Telinga hati Dan telinga pikiran Kita Itu Banyak Wih Jangan bayangkan Ada telinga banyak Di otak Di hati kita Enggak Artinya Telinga di pikiran Dan telinga di hati Itu banyak Karena kita Bisa mendengar Suara yang Macam-macam Nah saudara Menurut Tuhan Yesus Di Matius 13 ini Apa saja Yang kita dengar Ya Saya ulangi lagi Ayat 18 nya Maaf Ayat 19 nya Maaf Ya Kepada setiap orang Yang mendengar Mendengar Nah Gak usah ngomong firman dulu Mendengar Apa saja Yang kita dengar Jadi Gak cuma Didengar secara jasmani Lewat telinga ini Tapi Bisa didengar lewat Telinga hati Bisa didengar lewat Telinga pikiran kita Bisa Nah Coba renungkan Kita mendengar Kalimat Yang tepat Yang betul Bukan kalimat Yang jorok Bukan kalimat Yang menyakitkan hati Bukan kalimat Yang Yang apa itu Jelek-jelek Tidak Yang bicara pun Manis Gak ada Nada tinggi Nada emosi Tidak Tapi saya tanya kepada Semua saudara Walaupun Yang kita dengar Itu yang baik Yang benar Yang manis Yang kita dengar Pernah gak Ada orang Bisa salah Interpretasi Bisa salah Mengertikan Kata-kata Atau yang mereka dengar itu Coba renungkan Kalimat ini Bisa Maka itu Suami istri Bisa rajin Bertengkar Kok jelek sekali Rajin bertengkar Memang Ada Bahkan banyak Suami istri Bisa Bertengkar Karena Yang didengar Itu betul Tapi Interpretasinya Cara Dia mencerna Itu Salah Nah Yang bicara Benar Dikatakan Itu Salah Yang gak terima Dok Aku gak ngomong Begitu Tapi Penerimaannya Itu loh Saudara Itu Bisa Salah Maka itu Kita harus Hati-hati Dengan Telinga Jasmani Dengan Telinga Pikiran Kita Dan Telinga Hati Kita Wih Berarti Hidup ini Bisa Ribet Hidup Kompleks Terus Bagaimana Ya Bagaimana Caranya Supaya Kita Tidak Menterjumakan Menerima Mencerna Salah Nah Ini loh Ternyata Kuncinya Semua Pada Hati Kita Kalau Hati Kita Murni Saudara Maka Momen Dengar Yang Jelek Sekalipun Nah Ini Hebatnya Firman Tuhan Dengar Ya Walaupun Yang Kita Dengar Itu Jelas Salah Jelas Jelek Ya ngalami, maksud saya baik, tapi diinterpretasi salah nah itu dia maka itu saudara firman ini jelas, saya ulangi lagi ke 19 nya, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu hatinya ini loh, bagaimana serius kalau hati kita bersih aduh, luar biasa hidup ini semuanya jadi manis semuanya jadi indah, karena hati ini bersih, maka itu kalau saya balik, hati yang kotor, walaupun mendengar, yang dikatakan benar, tapi tetap orang itu terimanya salah kita ingat Judas kita ingat Petrus kita ingat Thomas saya gak sebut sembilan yang lain saya sebut tiga murid ini saja Judas Petrus Thomas coba renungkan tiga-tiganya kan salah Thomas gak percaya sulit percaya Petrus bisa menyangka Judas bisa jadi pengkhianat saudara, ini loh yang kita perlu belajar bukankah bukankah Petrus dan Thomas itu mendengar pengajaran yang sama seperti yang didengar oleh sembilan murid-murid yang lain dengarkan mereka bertiga mendengar pengajaran kotba firman yang sama yang didengar oleh sembilan murid yang lain dan mereka diajar oleh guru yang sama yaitu Tuhan Yesus semua kita percaya selamat Tuhan Yesus jadi guru dan punya murid yang dua belas itu intinya luasnya sehabis 120 yang jumlah lebih banyak ayatnya ada yang tanya Matius tiga belas ayat sembilan belas nah dua belas murid ini mendengar kotba pengajaran dan firman yang sama dari guru yang sama yaitu Tuhan Yesus merendu kenapa Judas bisa sejahat itu mengapa Petrus bisa keras kepala sampai dalam Injil Markus ditulis sumpah aku gak pernah kenal orang itu ini kan gila tiga setengah tahun hidup bersama Tuhan Yesus ketika dalam persidangan yang tidak adil dalam pengadilan yang tidak adil itu Petrus ditanya oleh seorang gadis kecil masih ingat ya itu Markus kitab Markus suara boleh cari loh kamu kan juga salah satu pengikut orang itu karena lo gatung sama kok sumpah aku gak pernah kenal orang itu ayo jujur kalau Tuhan Yesus model kita maaf ya kalau Tuhan Yesus model kita kita apakah murid kayak begini Thomas bisa gak percaya saudara perhatikan mendengar firman yang sama diajar oleh guru yang sama ternyata yang mendengar bisa aranya berbeda mengerti hal ini saudara maka itu hati-hati dengan hati kita jangan biarkan hati kita dikotori oke pernah dengar istilah kuping tipis pasti pernah ya kuping tipis apa sih artinya kuping tipis artinya orang yang paling mudah mendengar hoax atau hoax paling mudah karena apa kupingnya tipis semua yang didengar yang kotor-kotor yang jahat yang jelek aduh semuanya masuk ke telinganya baru baca whatsapp baca sms baru dengar satu kalimat tik itu satu kata bener sudah mendidih ini hatinya padahal belum dicek kebenarannya jadi ngerti sekarang saudara bahwa kalau saudara dan saya punya hati yang murni hati yang bersih wah wah setan mau pakai pakai kata-kata apa saja kita gak pernah terpengaruh dalam hidup ini kembali ke matius 13 lihat ayat 20 benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ternyata firman firman itu dan segera menerimanya dengan gembira lagi saya kalau lihat apa yang Tuhan harus katakan ini berarti orang itu luar biasa loh saudara mendengar firman menerima segera gak lambat-lambat wah langsung bahkan menerima dengan gembira ayo ini kan orang hebat mendengar firman menerima dengan gembira kira-kira bisa bayangkan coba suara merem sebentar kalau kita di sebuah ibadah lalu di kiri kanan kita kita ada orang wih begitu dengar khutbah wah kelihatan sekali antusiasnya wih komennya bagus menerima loh dengan gembira ini kan luar biasa nah ini masalahnya ayat 21 tetapi iya firman itu benih itu tidak berakar dan tahan sebentar saja loh kok bisa karena hatinya penuh batu apa batu-batu disini nah kalau kita membaca kata batu nah ada komen di facebook yang tanah berbatu responnya luar biasa justru itu mendengar firman segera menerimanya dengan gembira tetapi hatinya yang gak beres oke begini mendengar kata batu saya harap suara langsung punya konsep ganjalan betul gak sandungan oke nah saya tidak tahu suara punya pengertian apa tentang istilah batu tapi saya ingin berkata kepada suara nah kalau mendengar kata batu di dalam firman ini yang kita perhatikan adalah ganjalan batu kan ganjalan batu itu bisa jadi sandungan nah ayo jujur ada ada gak kita habis mendengar firman bahkan istilah saya belum berdiri dari bangku gereja masih duduk di dalam gereja belum berdiri apalagi keluar belum pendeta gembala belum tutup ibadah dengan doa berkat belum baru dengar firman maaf ya jangan ada yang tersinggung bisa gak tiba-tiba batu satu batu muncul yeh kemana itu orang yang biasanya datang rajin yang suka utang itu loh dan dia utang aku belum bayar loh maaf maaf bisa gak baru selesai dengan firman weh apalagi kotba pendetanya lucu weh tertawa rame amen amen belum keluar gedung gereja satu batu muncul orang itu tola-toleh mana dia mana ya yang satu tanya kamu cari siapa itu loh yang pernah ngutang aku kan biasanya ikut kebaktian ini kok tidak ada ngerti gak masa saya saudara maaf ya nah itu batu muncul atau yang yang lain maaf jangan tersinggung kalau saya nyebut apa itu istilah-istilah tertentu itu hanya untuk mempermudah cara kita menemukan batu-batu apa saja yang masih ada di hati kita baru selesai dengar firman aduh ini hati masih bergembira bersuka cita eh batu kedua muncul gak tahu bagaimana tiba-tiba melihat seseorang yang mirip mertuanya maaf saya jemak contoh padahal mertuanya tidak ke gereja itu karena mertuanya tinggal di kota lain cuma kebetulan hari itu di gereja ada yang hadir mirip mertuanya karena batu ganjalan terhadap mertuanya belum beres begitu melihat orang yang mirip mertuanya secara sadar gak firman yang didengar dengan gembira hati menyambutnya langsung mati karena ingat mertuanya yang suka nyakitin hatinya maaf ya saudara contoh ini saya harap saudara mengerti maka itu kita harus periksa masih ada batu apalagi di hidup ini bagaimana dengan tetangga saudara bagaimana weh saudara kalau kita mau bahas saya punya istilah begini kalau kita mau bahas batu batu ini saja percaya gak berapa jam kemudian kita punya satu truk batu ngerti istilah saya itu bisa buat bangun fondasi kalau kita bisa ngumpulin batu yang ada di hati kita dengan mengingat semua nah bayangkan ini baru tanah tanah hati jenis kedua bayangkan maka itu firman yang kita dengar dengan gembira bertumbu cuma sebentar gak lama mati karena batunya terlalu banyak tuang batu batu itu tadi malam saya mengajar di satu kelompok namanya persoalan doa tulus nah pas acara tanya jawab seru sekali ada muncul pendapat ini iya dengar firman dengar ngerti menerima tapi gak bisa melakukan sehingga terjadi diskusi kok bisa begitu nah sekarang kita mengetahui penyebabnya ayo ayo kita periksa hidup kita hati kita masih ada batu-batu lain tidak apa saja bentuknya kita harus lihat ada yang komen di ig benar benar 100% orang salah dikasih tahu malah menyalahkan orang lain kebayang hatinya parah betul menyedihkan sekali kalau itu apa itu lihat ayat kalimat berikut masih matis 13 ayat yang ke 21 apa yang datang di hidup orang itu oke saya baca di alkitab saya tetapi ia tidak tak tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu orang itu pun segera murtad woy saudara jangan main-main mendengar firman dengan gembira hati ternyata bisa murtad dan bukakan berapa terjemahan untuk ayat 21 apa yang disebut kata murtad itu saudara ini mengerikan sekali bentarnya tetapi tidak mempunyai akar dalam dirinya dan pertahan sebentar saja dan ketika penindasan atau penganian terjadi karena firman itu ia langsung terjatuh ya terus sebentar itu juga kecil hati mereka itu BIS langsung mereka murtad dia segera tersandung ia segera murtad imannya pun segera luntur nah ini berapa terjemahan saudara perhatikan mendengar firman dengan gembira hati tapi bisa murtad aduh ini menakutkan sekali maka itu perhatikan baik-baik hari sabtu kemarin saya bertemu dengan seorang ya saya sengaja ketemu dia karena beberapa hari sebelumnya rame di sosial media tentang orang ini yang mau meninggalkan Tuhan Yesus nah kebetulan saya punya waktu saya telpon saya bilang saya ingin ketemu kamu dan dia tahu karena apa yang dia tulis sosial media sudah menyebar bahkan tidak sedikit orang memberitahu saya rencananya meninggalkan Tuhan Yesus puji Tuhan dia punya waktu dan dia mau ketemu saudara ternyata ternyata masalahnya simple dan saudara kita ini juga sudah kotbah walaupun dia bukan nambah Tuhan sepenuh waktu saya cuma ngomong sedikit saja Tuhan Yesus itu kamu ukur dengan apa Tuhan Yesus itu kamu sejajarkan dengan apa kok sampai kamu punya rencana menyakiti dan meninggalkan dia ternyata saudara dia dikecewakan oleh keluarganya sendiri masalah warisan terus saya tepuk bundanya ya ampun berarti selama ini maaf saya berkata jangan marah kamu berarti selama ini kesibukanmu dalam pelayananmu ternyata Yesus itu kamu sejajarkan dengan uang maka itu ketika masalah keluarga mu terjadi dan mereka memutuskan makasih ini siapa marbon terima kasih ketika mereka memutuskan saya gak tahu karena alasan kamu gak dapat kamu kecewa aduh sayang sekali nah itu batu apa yang masih ada di hati kita batu apa kita harus periksa loh saudara harus berapa tahun yang lalu tahun 80an saya kenal seorang mahasiswi Indonesia dari Jawa Tengah kuliah di Belanda no kami sama-sama teribat pelayanan luar biasa doanya hebat bahkan kalau Tuhan pakai dia ini bernubuat saudara kira-kira 90% itu tepat sampai orang-orang takut kalau didekatin dia takut katanya jangan-jangan aku dibaca nanti lulusnya pun bagus nilainya bagus balik dia ke Indonesia setelah sekian tahun tiba-tiba semua kami yang kenal dia dikejutkan dia berubah imannya dan menjadi penginjil di agama baru itu penginjil saya bilang menjadi pendakwa di agama baru semua teman kaget nah saya telpon dia saya sebut namanya kalimat pertama yang dia ngomong koden jangan ngurusin lo tentang keputusan saya enggak enggak saya menghargai keputusan setiap orang koden telpon hanya ingin tahu nah kalau sekarang istilahnya batu sandungan apa yang ada di hidup sampai orang seperti kamu yang sudah peka dengar suara Tuhan sampai orang teman-teman di kampus takut kalau ketemu karena kepekaan suara dengar jawabannya karena Tuhan tidak mendengar doa saya waktu itu umurnya saya 30 lebih dia berkata koden tahu bukan waktu saya di Belanda saya pacaran berapa kali ya ingat saya saya pulang Indonesia saya ketemu pacar berapa kali lagi dan semuanya saya mentaati apa yang Tuhan katakan harus yang seiman maaf saya ceritain ternyata Tuhan tidak memberi jodoh buat saya nah saya ketemu orang yang baik ini tapi persyaratannya saya harus ikut dia oh ya cukup buat koden tapi janji ya saya bilang suatu hari nanti dalam kondisi seperti apapun juga ingat ya Yesus Tuhan yang pernah kamu percaya tetap sayang kamu tapi sayang sampai hari ini saya gak dengar kabar dia lagi gak tahu ada dimana jadi batunya batu sandungannya sudah melayani itu karena pernikahan Tuhan seperti tidak adil tidak memberikan jodoh wih saudara ini yang kita harus tahu ada yang tanya apakah biasanya lewat sebuah peristiwa kehilangan sesuatu yang berharga di dalam hidup batu-batu biasanya baru akan terangkat nah batu-batu itu akan terangkat kalau saudara dan saya hidup menta hati firman Tuhan oh kalau saya mengumpulkan batu-batu itu banyak sekali dalam hidup saya saya difitna itu gak sekali dua kali saya dijelek-jelekan saya dituduh saya disalahkan itu gak sekali dua kali tapi karena saya tahu firman ini saya sayang hati saya yang ada firman ini tadi setengah jam sebelum sum ini mulai saya bereskan satu keluarga suami istri bermasalah gara-gara laundry cucian pakaian itu loh saya bilang saya harus cepat ini kok saya siap untuk sum begini loh masalahnya hari Senin yang lalu suaminya mau laundry jasnya dan berapa pakaian mahal mereka itu harus dry clean ya dengerin itu nah istrinya yang bukan membawa panggil orang jemput bola istilahnya nah itu Senin tadi pagi laundry dikembalikan karena minta cepat kaget si suami kok tidak di dry clean udah telponlah si istri ke laundry loh saya dengarnya begini nah ini masalah dengar lagi jadi pihak laundry pun gak mau disalahkan pihak istri pun gak mau disalahkan karena dia sudah benar pesannya apa jawaban saya saya bilang gini hei suka cinta damai jatera pernikahanmu jangan dicuri ebles gara-gara salah cuci jasmu dia jawab kok dia gak tahu ini buatan itali ini mahal saya tertawa semal-mahalnya buatan itali kan bisa beli lagi mokoknya ribut terus saya ngajak bionya udah lah kamu beli itu kemana nanti koden ganti belikan nah dengar itu dia tertawa loh bukan begitu maksudnya koden lah apa kenapa gara-gara laundry kalian dua ribut saudara saya dengar suara istrinya menangis coba lihat masa pagi-pagi gara-gara salah cuci setan masuk nah ini batu-batu lagi tadi pagi sengaja jam saya sebelum mulai ini maka itu saudara mari kita periksa batu apa belum ada yang komen jasnya lebih berharga dari kerukunan keluarga iya kan bisa beli lagi kalau rusak kok repot jelas ya saudara maka itu ada banyak yang bisa salah dalam hidup kita nah saudara kalau kita hidup seperti ini menjaga hati kita terhadap batu-batu apa saja firman itu akan bertumbuh dan bekerja dalam hidup kita luar biasa lanjut ayat 22 tanah ketiga tanah yang ketiga yang ditaburkan di tengah semak duri nah tanah hati model pertama tanah jalanan tanah hati model kedua tanah yang berbatu hati yang berbatu batu tanah yang ketiga bersemak duri kesaksian ini koden demi jodoh ya beliau menjual Yesusnya oh yang tadi betul aduh kasihan sekali ya dia kecewa karena Tuhan gak memberikan oke saya ulangi ayat 22 tetapi yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu mendengar lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga firman itu tidak berbuah nah yang ketiga ini soal kekhawatiran ya kita harus ingat khawatir kita harus hati-hati kekhawatiran kekhawatiran itu bisa membuat hidup kita makin kacau dan menjauh dari Tuhan jadi saudara hari ini kita harus periksa ada khawatir apa jadi hati kita bisa kotor hati kita bisa tidak murni kalau ada kekhawatiran dalam hidup ini maka itu saya sering mengajar jangan anggap remeh jangan anggap enteng kekhawatiran karena khawatir itu dosa besar loh masa khawatir dosa besar iya khawatir itu artinya tidak mempercayai Tuhan bih ngeri sekali nah kalau tidak percaya itu kan dosa khawatir nah seperti saudara yang saya saksikan khawatir dia tidak menikah maka itu firman yang begitu hebat bukan cuma dia dengar tapi dia sampaikan hilang karena dia khawatir takut tidak bisa menikah maka itu dalam hidup kita saudara harus selalu meriksa ada kekhawatiran apa di hidup kita ini jangan anggap enteng khawatir itu dosa besar saudara tahu saudara kembarnya khawatir saudara kembar saya perkata saudara kembarnya khawatir itu curiga sering gak kita mencurigai seseorang maaf itu artinya kita khawatir jangan sampai orang itu begini orang itu begitu terhadap kita karena kita khawatir wih berbahaya sekali saudara kalau kita ini curiga dan kita itu khawatir ada yang komen dari Nabi Reh ini berdoanya untuk diri sendiri jadi pantas gak dijawab iya doanya untuk diri sendiri puji Tuhan untuk pengertian itu makasih mono jadi saudara periksa batu batu apa khawatir apa curiga apa curiga itu membuat hati gak bersih coba dengarkan maka di dalam saudara warga binaan mendengar berita apa saja tentang keluarga saudara tentang istri tentang suami tentang anak tentang mertua maaf ya berita apa saja yang sampai kepada saudara warga binaan biasanya berita yang jelek berita yang negatif itu dia kalau orang itu kupingnya tipis wah langsung gelisah marah gak bisa tidur ingin balas maaf hari ini kita belajar berita berita seperti itu tentang keluarga saudara jangan mencuri damai sejahtera hubungan yang baik kita dengan Tuhan dengan Papa di surga jangan tunggu saja waktunya nanti akan jelas nah maka itu sebelum semuanya jadi jelas clear istilahnya maka kita harus tunggu jangan bereaksi apa-apa ada komen dari Languan khawatir itu dosa besar dengar ini kalimat bagus terima kasih khawatir itu dosa besar yang mudah untuk dilakukan aduh ini kalimat betul tapi ternyata gak sedikit diantara saudara yang mudah melakukan dosa besar khawatir khawatir jangan jangan ya kalau tidak bagaimana itu yang menghimpit verman walaupun verman itu kita terima dengan gembira hati dengan sukacita tapi jahat ada yang komen lagi saya gak tau siapa benar pak pendeta hal kekhawatiran dalam musuh terbesar orang beriman karena kekhawatiran membuat kita jadi manusia yang tidak mengenal Tuhan karena hal manusiawi kita hal manusiawi kita lebih dominan sehingga kita menjadi identik dengan dunia yang penuh kepalsuan ngeri sekali nah sekarang bagaimana untuk tidak khawatir bukan ditengking dalam nama Yesus tidak bukan didoakan tidak bukan doa puasa tidak menghilangkan khawatir melawan khawatir mengalahkan khawatir cuma perlu satu tindakan kenal papa di surga kalau kita kenal papa dengan setulus tulusnya dengan sedalam dalamnya maka kita gak pernah khawatir lagi serius karena kekhawatiran itu merusak merusak hubungan kita ada yang tanya kalau khawatir tentang utang itu dosa ya nah ini lain lagi maaf ya jangan tersinggung utang itu gak perlu dikhawatirin yang kita yang pakai kok khawatir salah besar kalau ada orang ngutang khawatir itu salah yang ngutang dirimu sendiri kok kamu khawatir sendiri yaudah lain kali jangan ngutang kan begitu jawabannya saya punya ngutang karena saya punya kredit di bank untuk rumah rumah ya saya masih nyejil sampai hari ini ya untuk rumah misalnya apa ini panti rehabilitasi yang di Kalimantan Barat saya nyejil di bank tapi saya gak pernah khawatir ya karena memang itu keperluan saya untuk pelayanan berapa kali saya telat ya gak apa-apa kalau telat ya denda gitu aja kenapa repot dan saya gak pernah khawatir soal dendanya saya gak pernah khawatir untuk soal bayarnya karena bukan untuk saya itu untuk pekerjaan Tuhan nah saudara yang ngutang sampai khawatir biasanya saudara salah ngutang kalau ngutang dibikirkan baik-baik ya yaudah kalau itu salah kita minta ampun kita bertobat percaya Tuhan pasti akan menyelesaikan asal motivasi kita benar jadi jangan setelah ngutang terus khawatir sendiri jangan dong yang pakai kita kok jelasnya nah coba temukan khawatir apa lagi khawatir tentang anak sekolah gak usah dikhawatirin nah biasanya ada dua alasan orang tua khawatir untuk anak sekolah satu karena ngotot ingin dapat ingin sekolah di sekolah yang terbaik menurut pilihannya nah ketika mau tes aduh takut lulus lulus gak ya diterima gak ya gak usah khawatir Tuhan tahu yang terbaik untuk anak kita yang mana nah yang kedua khawatir tentang anak karena gak ada uang pembiayaan bagaimana nah maka itu diatur jauh-jauh hari sebelum tiba waktunya untuk uang sekolah anak bisa diatur semuanya nah ini ada yang tanya ada mbak Tuhan yang memberikan masukan pada umat saat berkotbah mengatakan kawan tetap kawan tetapi curiga jalan terus karena kawan itu belum tentu ikhlas atau tulus buat kita mohon pencerahnya maaf sebelum saya jawab pertanyaan ini saya tanya dulu kepada saudara ketika Tuhan Yesus memilih 12 murid yang pertama selayaknya enggak Tuhan Yesus mencurigai mereka pertanyaan kedua sebelum Tuhan Yesus memilih saudara dan memilih saya dengar ini pertanyaan penting sebelum Tuhan Yesus memilih saudara dan memilih saya dengar seharusnya enggak dia mencurigai kita eh cepat tetap jawab cepat seharusnya enggak dia mencurigai kita model kayak begini kok bayangkan kalau kata hamba Tuhan yang ditanyakan tadi itu terjadi kepada Tuhan Yesus mencurigai kita ini maaf ya hamba Tuhan itu kasihan betul masih mencurigai orang saya ulangi lagi saya ini ditipu dikianati itu enggak sekali dua kali menggetu orang-orang yang kenal saya tapi saya sampai hari ini enggak pernah mencurigai orang saya enggak tahu kenapa istilah beberapa anak-anak saya bilang kurat curiganya papa itu sudah putus saya enggak pernah mencurigai satu kali saudara ada orang telpon ini saya kagum pada istri saya ingin cari kerjaan naruh kudus gerakan yaudah kamu tinggal aja di rumah wih kaget langsung terima enggak kena satu kali saya pesawat pulang ke Nabi itu dari biak nah di dalam pesawat itu ada orang yang saling argumentasi nah karena ribut ya saya ikut menengai ada apa apa yang bisa saya bantu ternyata yang kulit putih itu biologis dari London ingin meneliti ya ada satu jenis kupu-kupu di mana di selatan kota Nabi Re itu naik ke gunung oh ya nah ternyata dia sudah sampai Jakarta ditipu bingung nah terus mau bagaimana nah mereka juga sudah tiba di Nabi Re terus mau nginep di mana suara saya bantu cari transport untuk ke desa itu ternyata waktu itu Natal penuh tidak ada transport terus mau nginep di mana uang pas-pasan waktu itu istri saya ikut jemput saya di bandara dia tahu saya lari sana lari sini kenapa ini orang kasihan ditipu dari Inggris lagi suara yang saya kaget istri saya bilang yaudahlah suruh nginep di rumah saja saya bilang tiga orang gak apa-apa nah besoknya masih belum ada kepastian berangkat itu kebaktian Natal ya mau gak mau ya mereka ikut kami semuanya suruh rumah pergi dari majalah trubus ya ikut ibadah Natal habis di rumah gak ada orang dia juga sungkan nah itu loh saudara kalau gak curiga itu enak hidupin jadi maaf ya jangan percaya itu ada yang komen lagi terima kasih anak semuanya hebat khawatir sama saja tidak mengenal Tuhan Yesus VS khawatir ya lawan khawatir dua hal berbeda kalau ikut Tuhan masih khawatir gak usah ikut Tuhan sekalian wih tajam sekali ya hanya Tuhan yang dapat menyelidiki hati kita iman kita harus kuat dan teguh iman betul merasa lebih pintar dari Tuhan itulah kekhawatiran ya ada yang memberi apa tulisan Charles Swindle pernah berkata life is 10% what happens to you and 90% how you react to it betul jadi begini hidup itu 10% nya adalah masalah yang terjadi dengan kita 90% nya dalam hidup itu adalah hasil reaksi kita menghadapi masalah itu betul masalah kecil tapi reaksinya berlebihan jadi besar masalah besar reaksinya tenang makanya masalah besar jadi kecil itu artinya jadi luar biasa ya kalau kita betul-betul percaya pada Bapak saya ulangi lagi menghilangkan khawatir bukan dengan didoakan bukan dengan baca Alkitab bukan dengan doa pagi doa puasa tapi dengan mengenal Bapak sungguh saudara jadi curiga saya gak punya khawatir saya tidak ada rasa takut juga tidak karena Bapak itu luar biasa saya kenal dia jarang orang yang tidak khawatir seperti Pak Pendeta oh terima kasih Tuhan pakai terus Tuhan supaya umatmu banyak yang bertobat amin jadi hidup ini indah dan menyenangkan gak usah takut gilangan apa-apa gak usah takut saudara dalam keadaan apapun juga percaya ya nah jadi lihat tiga tanah yang pertama tanah jalanan hati-hati mendengar tapi dicuri karena gak ngerti tanah berbatu periksa semua batu-batu di hidup kita ketiga tanah yang bersemak duri nah ada yang komen mengenal Bapak kan harus dengan doa dan baca Alkitab tidak itu salah mengenal Bapak itu bergaul dengan Tuhan bukan doa maaf ya ini saya ulangi pertanyaannya mengenal Bapak kan harus dengan berdoa dan baca Alkitab tidak mengenal Bapak itu dalam proses perjalanan hidup sehari-hari seperti tadi suami istri bertengkar gara-gara Londre nah itu bisa mengenal betul lewat kekecewaan ya kenapa aku gak dapet jodoh akhirnya berbalik nah sudah doa loh dia dia sudah baca Alkitab bahkan bisa khotbah jadi karena doa kita itu isinya cuma tiga bagaimana bisa mengenal jangan tersinggung doa itu isinya cuma tiga minta nyuruh lapor lapor nyuruh minta ayo nah kalau doa model gitu gak bisa kenal karena Tuhan kita jangan membantu suruh ini suruh itu tolong ini tolong itu kerjakan ini kerjakan itu minta ini minta itu mau doa bagaimana baca Alkitab silahkan baca yang kotbah Tuhan Yesus saja Petrus bisa menyangka Judas bisa mata duit dan pengkhianat Thomas bisa gak percaya jadi caranya bergaul dalam hidup sehari-hari contoh semua orang yang saya kenal dan dinyatakan positif covid harus isolasi mandiri itu kesempatan saudara mengenal Tuhan di dalam kesendirian 14 hari gak boleh ketemu siapa-siapa itu mengenal betul ya ada yang komen mana tadi Franseda ya terima kasih Paulus ini adik saya motivator hebat dari Indonesia ya dari Bandung Paulus Winarto Franseda pernah memberikan nasihat saya selalu menganggap orang baik sebelum terbukti dia jahat wih terima kasih Paulus saya ulangi saya selalu menganggap orang baik sebelum terbukti dia jahat saya kira ini benar sebab jika kita mencurigai seseorang maka cara kita memperlakukan yang bersangkutan juga akan negatif betul salah maka itu suami istri yang suka saling curiga pasti memandang sinis pasangannya pasti menganggap semuanya negatif terima kasih untuk tambahan tambahan ini ada yang komen saya gak tau siapa ini curiga adalah energi negatif rugi kan betul rugi sekali nah jadi saudara mulai hari ini hidup dalam kebenaran pokoknya ginilah miliki hati Yesus dia gak pernah curiga dengan siapa-siapa miliki hati papa di surga yang selalu menerima anak terhilang itu pulang jadi kalau saudara dan saya bukan cuma membaca firman tapi menyerap firman ingat tiga tanah hati tadi doa egois cuma minta suruh lapor betul bagian terakhir ayat terakhir ini tanah yang keempat yang Tuhan minta untuk tanah hati kita yang ditaburkan di tanah yang baik haleluya ialah ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti dan karena itu firman itu berbuah ada yang seratus kali lipat ada yang enam puluh kali lipat ada yang tiga puluh kali lipat saudara ini yang Tuhan ingin cari diantara kita firman yang kita terima dengan konsep pengenalan yang benar oh terima kasih bapak mari semua kita hari ini berlomba-lomba memiliki hati yang bersih hati yang jernih hati yang murni nah ada yang tanya lagi bagaimana berhadapan dengan seseorang yang selalu berbohong sampai kita tidak tahu pada saat ia berbicara jujur atau bohong aduh kalau dia sudah langganan bohong gak usah ditanggapi biarin ngomong sampai berbusa dilihat aja buktinya ya jadi itu jawaban saya jangan ditanggapi ya bersahabat saja tapi gak usah ada urusan apa-apa dengan dia mohon pencerahannya pak saya sering bilang curiga boleh asal jangan menuduh curiga dan menuduh itu anak kembar kalau tidak curiga tapi menuduh sama saja tidak menuduh tapi curiga sama saja ya gak boleh dua-dua gak boleh saya tanya kepada yang bertanya selayaknya gak Tuhan Yesus menuduh kita maaf kalau saya pakai bahasa manusia layak kita diduduh model begini kok tadi Tuhan Yesus tidak pernah curiga itu dia jelasnya ini ada yang komen terima kasih ini dari Sydney Australia miliki hati seperti anak kecil yang percaya penuh kepada Tuhan betul mari hati tapi anak kecil gak cuma percaya Tuhan coba suara jawab ada gak anak kecil mencurigai mama papanya ayo gak ada lucu kalau sampai ada anak curiga mama papanya ada tambahan lagi tapi banyak ambah-ambah Tuhan konsep berbuah 60 100 berbicara berkat telah ria nah itu pendeta mata duitan kata berlipat ganda 100 kali 60 kali 30 kali itu bukan soal duit bukan soal tambah kaya tidak berlipat kali ganda 160 30 itu hidup kita yang makin berbuah lebat dan orang-orang bisa makan buah kasih Tuhan lewat hidup kita ada yang komen lagi dari Surabaya saya sering dikatai orang saya sering dikatai orang itu jangan disamakan sama kamu ketika saya belajar tidak curiga pada orang ya berarti dia yang suka curiga terus gak apa-apa teruskan melakukan kebenaran itu seorang warga binaan sambil menanti waktu pembebasan saudara biarlah kita punya hati yang bersih hati yang jernih hati yang murni supaya kita bertumbuh firman itu ada yang tanya lagi salam pak bagaimana menghadapi orang selalu berkata kotor anggap aja dia kucing atau anjing atau apa biarin aja maaf orang yang suka berkata kotor karena hatinya yang kotor maka itu saudara bertobat nah kalau saudara punya ketemu orang seperti itu suruh dia dengar firman hari ini sikap anak kecil jika marah dengan temannya karena mereka cepat melupakan betul sekali gitu ya puji Tuhan untuk semuanya mari mulai hari ini kita semua punya hati Yesus ya belajar dari paling gampang belajar dari anak kecil masalah jemuran di luar rumah anak saya tak minta main sambil awasi eh responnya gak terduga kalau dicuri orang gak apa-apa mak mungkin orangnya lagi butuh baju itu respon anak kecil mamanya suruh jaga jemuran di luar anaknya malah jawab kalau dicuri gak apa-apa oh luar biasa ya jelas ya saudara puji Tuhan untuk waktu yang manis yang Tuhan berikan kepada kita hari ini mari semua kita jadi pelaku firman Tuhan hati kita tetap bersih shalom Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati